Oke Google, Salman Al-Farisi Full Day School Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi adalah sekolah islami dengan sistem Full Day School Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi terdiri dari 4 unit yaitu PG, TK, SD, dan SMP Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi berada di lingkungan yang asri, aman, dan nyaman sebagai tempat terbaik untuk belajar Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi mengedepankan pendidikan Al-Quran, leadership, pembelajaran berbasis lingkungan atau green education serta berbagai muatan islami yang secara konsisten mengembangkan karakter dan pribadi yang berakhlakul karimah Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi mengedepankan pendidikan yang siap menjawab tantangan masa depan sehingga menjawab tantangan zaman yang saat ini sedang dihadapi bersama Sekolah yang setiap hari Full Day School, belajar dengan nyaman, lingkungan yang asri, dan sistem yang mendukung dengan adanya sistem Digislamic School di kawasan Kota Bandung Kami percayakan masa depan bangsa melalui pendidikan sebagai tujuh tembaknya Dimulai dari saat ini, langkah generasi penerus bangsa terlihat jelas Bergabunglah bersama kami, Yayasan pendidikan Salman Al-Farisi Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini, kita dapat berkumpul untuk kegiatan Open House SD Salman Al-Farisi dan juga pengumuman hasil lomba-lomba antartekang yang diadakan oleh SD Salman Al-Farisi Saya ucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung dalam acara ini Tidak lupa kami mengingatkan untuk tetap menjaga 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak Ayah dan bunda, akan saya bacakan sesunan acara untuk hari ini Yang pertama adalah pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Ananda Arki Kemudian akan diputar video ulasan tentang SD Salman Al-Farisi Selanjutnya akan ada sambutan dari ketua pelaksana Open House SD Salman Al-Farisi dan juga lomba antartekang dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD Salman Al-Farisi kemudian dari Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Salman Al-Farisi Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya akan kita dengarkan bersama tilawah dari Ananda Arki membacakan Kur'an Surat Asyad Selamat mal bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim MaibarakatTeik Saat Allah 놀�ang Seuruh Baiklahi Plus mabana selamat menikmati 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 Kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, peserta keluarganya, sahabatnya yang setia, sampai pada kita dan umatnya di akhir zaman yang selalu setia dan mencintainya. Pada rangkaian PPDB atau penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar Salman Al-Farisi, dilakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah webinar yang telah dilaksanakan pada pekan kemarin, kedua lomba-lomba antar PKS Bandung Raya yang pelaksanaannya telah dilakukan hingga hari Kamis kemarin, Dan berakhir adalah kegiatan virtual open house SD Salman Al-Farisi sekaligus pengumuman pemenang lomba-lomba tersendiri. Alhamdulillah, berkat bekerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas dari semua tim, hari ini kita bisa melakukan kegiatan virtual open house dan mengumumkan hasil lomba-lomba yang diadakan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan selain untuk mempromosikan keunggulan Sekolah Dasar Salman Al-Farisi, Juga bertujuan untuk menggali, mengasah, dan memfasilitasi bakat dan minat anak-anak PK yang ada di Kota Bandung. Sehingga pada perkembangannya, segala potensi mereka bisa tersalurkan dan terpublikasikan dengan baik kepada hal layak ramai. Dengan tujuan tersebut, maka kami menyelenggarakan sembilan jenis perlombaan yang telah diikuti oleh anak-anak TK Sebandung Raya. Dalam rangka menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang, sehingga lahirlah calon-calon pemimpin yang berkualitas dan berkarakter, insya Allah. Kami mengaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para panitia khususnya, manajemen yang selalu mendukung kami pada kegiatan ini, dan pada peserta anak-anakku yang hebat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lombanya. Semua kalian adalah bintang dan juara, namun kami harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Insya Allah di akhir kegiatan ini akan diumumkan para pemenangnya. Kami ucapkan selamat atas prestasinya, semoga hal ini bisa menjadi motivasi pada prestasi-prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah ikut memfasilitasi putra-putrinya. Demikian, laporan dari kami selaku koordinator kegiatan, atas kekurangannya kami sampaikan permohonan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assadu Allah ilaha illallah wa assadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Selamat dan salam semoga terjurah kepada hujungan kita Rasulullah salallahu alaihi wa salam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah bunda dan para hadirin semuanya yang ada di rumah, selamat datang di dalam Virtual Open House SD Salman Al-Harisi Bandung tahun 2020. SD Salman Al-Harisi mempunyai visi mengembangkan dan menghasilkan generasi muslim yang siap menjadi kalifatullah fir'at yang rahmatan bin alami. Selain itu, sekolah kami pun mempunyai visi, satu, membangun dan mengelenggarakan sistem pendidikan komprehensif yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang berkemampuan sebagai kalifatullah fir'at yang rahmatan bin alami. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang dapat mengembangkan landasan kehidupan islami para siswa. Adapun tujuan sekolah kami adalah, yaitu yang pertama, siswa memiliki ahlak muria terhadap Allah SWT sesama manusia dan lingkungan. Yang kedua, siswa memiliki bekal kepemimpinan untuk masa depan. Yang ketiga, siswa memiliki intelektual yang tinggi untuk menghadapi tantangan zaman. Adapun kurikulum yang berada di SD Salman Al-Harisi adalah kurikulum nasional yang diperkaya dengan muatan khas yayasan yang mengikuti syariat Islam terpadu, leadership, dan green education. Berdasarkan resta pendidikan, Yayasan Pendidikan Salman Al-Harisi tahun 2020-2025, maka yayasan mempunyai kebijakan strategis, yaitu penguatan daya saini dan peningkatan butuh lembaga atau sekolah menjadi sekolah digital islamik atau Digislamic School sebagai media pencapaian visi dan misi yayasan. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa alasan mengapa harus ke SD Salman Al-Harisi. Yang pertama, Bapak-Ibu, harus kita sadari bahwa anak-anak adalah investasi dunia akhirat bagi Bapak-Ibu. Yang kedua, di sekolah ini, kita mengajarkan pelajaran agama yang lebih intensif, yaitu mulai dari anak berada di sekolah pertama, mulai dimulai dengan ikrah, dan diakhiri dengan sholat berjamaah dan berdoa di akhir pembelajaran. Dan kemudian, di sekolah ini, kita mengajarkan untuk mengedepankan ahlakul kalimah. Dan terdapat juga rakyat kegiatan yang mengedepankan potensi peserta didik. Kita memiliki juga para pendidik yang profesional dan peduli. Berikutnya, lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Fasilitas sekolah yang memadai, dan status sekolah yang teragreditasi A. Nah, demikian Bapak-Ibu, mengapa kita sampaikan dan kita adakan acara open house ini, yaitu agar Bapak-Ibu dapat menyaksikan secara virtual, karena kita tidak dapat menyaksikannya secara langsung, maka saat ini kita sampaikan secara virtual bagaimana keadaan atau kondisi di SD Sarman Al-Fadisi Bandung. Selamat menikmati, selamat menyaksikan. Semoga dapat membawa inspirasi bagi Bapak-Ibu di rumah. Demikian dari saya, Bila Taufik Walhidayah. Selamat datang di Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi Bandung. Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi Bandung berdiri pada tanggal 12 Agustus tahun 1989. Para pendiri Salman Al-Fadisi Bandung ini adalah para aktivis dari Masjid Salman. Saat ini, Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi berada di wilayah Bandung Utara, tepatnya di Jalan Tugbagus Ismail 8 nomor 42A. Ayah Bunda, visi dari Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi Bandung ini adalah untuk mencetak anak-anak yang siap menjadi halifatullah fir'at yang rahmatan lil'alamin dan berahlak mulia. Sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi Bandung, kami berharap semoga siswa-siswi yang berada di Salman Al-Fadisi dan akan bergabung di Yayasan ini, di sekolah Salman ini, menjadi pemimpin atau halifah yang bisa menebar kebermanfaatan untuk negeri ini. Ayah Bunda, sebagai implementasi dari visi dan misi ini, maka Yayasan Pendidikan Salman Al-Fadisi Bandung berupaya untuk mengimplementasikan lewat program-program khas Yayasan. Apa saja program khasnya? Yaitu antara lain, pertama adalah pendidikan syariat Islam terpadu. Belajar Al-Quran dengan baik dan benar, Membacanya dengan baik dan benar. Berikutnya, anak-anak belajar memahami isi Al-Quran lewat belajar menterjemahkan program yang disebut dengan program tarjim. Berikutnya, dilanjutkan dengan hafalkan Al-Quran lewat program kahfiz. Selain itu, ada juga hafalan doa, hafalan hadis, bagaimana cara beribadah dengan baik, sholat, kemudian, dan amalan-amanan lainnya. Selanjutnya, selain pendidikan syariat Islam terpadu, juga muatan khas lainnya adalah program leadership. Program leadership ini baik secara monolitik ataupun terintegrasi lewat kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya yang paling diminati oleh anak-anak di SD Salman adalah kegiatan super camp atau leadership camp. Anak-anak pergi berkema atau camping di luar sekolah. Nah, selain itu, pembelajaran pun didasarkan pada bagaimana anak-anak itu harus mengenal alam lewat program green education. Ayah bunda, sejak tahun 2019, pengurus mencanangkan sekolah ini belajar dengan menggunakan teknologi. Sehingga dengan teknologi ini, pembelajaran diharapkan jauh lebih menyenangkan. Karena tantangan di abad 21 ini, teknologi harus bisa dikuasai oleh anak-anak. Sehingga sejak tahun 2019 itu, siayasan pendidikan Salman Al-Farisi mencanangkan kegiatan Digislamic School. Salman Al-Farisi Digislamic School. Semoga dengan menggunakan teknologi ini, selain anak-anak paham, dengan belajar lebih menyenangkan, menguasai teknologi, tapi tetap memperkuat karakter siswa-siswa yang ada di Salman Al-Farisi. Demikian ayah bunda untuk kegiatan Salman Al-Farisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koordinator Pelaksanaan Open House SD Salman Al-Farisi dan juga Lomba Antar TK yang telah dilaksanakan oleh SD Salman Al-Farisi. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah SD Salman Al-Farisi dan Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Salman Al-Farisi yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video ulasan dari para peserta Lomba Antar TK yang telah diadakan oleh SD Salman Al-Farisi tahun 2020. selamat menikmati. 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 Selanjutnya, mari kita saksikan pengumuman hasil lomba. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!